Hey guys, selamat datang kembali di Youtube channel Naksir Sneakers dan kali ini gue pengen bahas sesuatu produk dari Nike yang bisa dibilang sebenernya ini baru pertama kali gue liat N354 aneh banget, gue gak tau sih sebenernya ini apa ini sepatu yang sebenernya gue udah penasaran, gue pengen nge-review dan ini tuh menurut gue bisa digadang-gadang jadi sepatu yang nyaman banget guys ini bentuknya kayak gini guys well, unik banget, funky dan kalau kalian bisa liat disini ada zoom unit yang gede banget tapi pas kalian unboxing, kalian tuh bisa liat di bagian boxnya disini ada penjelasan dari N354 sendiri jadi kayak Nike berusaha untuk bikin desain yang bener-bener eksploratif dan juga inovatif di sepatu ini guys dan sebenernya kalau gue udah sempet baca lebih lanjut sepatu ini Nike Zoom Type ini tuh dibikin berdasarkan dari prototipe Nike Zoom yang kayak ada zoomnya juga di bagian depan yang versi running itu Vaporfly 4% kalau gak salah gue lupa namanya apa karena jujur aja di kepala gue sekarang banyak banget nama-nama sepatu jadi gue gak bisa hafalin satu per satu dan kalau kalian follow gue di Instagram guys gue tuh soring banget nulis sepatu namanya salah kayak kemarin gue sempet nulis sepatu Air Jordan 35 Low tapi gue nulisnya 34 Low Kyrie 7 jadi Kyrie 6 ya basically banyak banget deh nama-nama sepatu di kepala gue guys dan ini merupakan sepatu yang cara desain seperti yang gue bilang tadi gokil banget nih kalian bisa lihat di samping kayak ada tagnya gini capture the innovative nature of Nike while creating a place to test idea jadi ya ini tuh kayak basically Nike bikin dari prototipe sebuah sepatu dan seperti yang gue bilang tadi ini basicnya dari sepatu running yang sekarang lagi hitnya banget di Nike jadi sepatunya juga sama disitu pake zoom post juga di bagian forefootnya di bagian belakang pake zoom X dan itu juga jadi salah satu sepatu yang menurut gue tuh revolusioner juga dari segi desain, dari segi implementasi dan lain sebagainya menurut gue keren banget kayak bener-bener dibikin khusus untuk performance dan sepatu ini zoom type ini bisa dibilang kayak versi casualnya jadi kalau menurut gue sebenernya di sepatu zoom type ini aspek performance-nya itu dihilangin tapi diganti dengan aspek casual guys jadi ada beberapa foam yang beda, penggunaan materialnya juga beda dan kalau kalian bisa lihat guys ini bisa dibilang jadi sepatu paling empuk yang pernah gue cobain di Nike parah, empuk banget foam yang digunakan di sepatu ini jadi sepatu ini tuh kalau gue baca di Nike ini kayak sejenis kuslon tapi gue ngerasa empuknya parah sih ini kayak dua layer gitu basically jadi kayak rada-rada mirip Sakai juga kalau kalian lihat dari belakang dan kalau kalian gak sempet beli Sakai kalian bisa beli sepatu ini karena ini mirip juga dari segi belakang dan ya ini jauh lebih nyaman kalau gue udah sempet kemarin nyobain Nike Sakai ini jauh lebih nyaman guys gila sih ini empuknya parah banget dan kalau kalian bisa lihat ya disini kayak ada pelatnya gitu jadi ini menjulur dari bagian samping disini naik dikit terus di bagian sini yang ini tuh menurut gue berfungsi untuk memberikan distribusi berat yang lebih optimal di sepatu ini jadi supaya gak terlalu over collapse dan lain sebagainya dan terutama untuk jaga bagian zoom pouchnya juga guys dan juga kalau kalian pengen ngerasain sensasi zoom ya cobain lah ini sepatu ini beneran gede banget kerasa banget dan bener-bener kayak mind blowing aja ngeliat sepatu ini kalau kalian bisa lihat di bagian B-rollnya sendiri ini tuh zoomnya bisa kayak sampe nge-squeeze gitu dan ini jujur aja baru pertama kali gue ngelihat sesuatu yang kayak gini guys di Lebron 17 rasanya itu gak se-bouncy ini karena memang gue tau juga sepatu itu dibikin untuk kebutuhan basket jadi gak bisa terlalu collapse karena bakal kehilangan stabilitas juga tapi untuk sepatu casual ini wow gila sih keren banget lah guys dari segi outsole-nya kalian dapet outsole yang dengan pattern waffle ya udah klasik banget dari Nike yang waffle-nya ini kali ini dibikin lebih kecil-kecil menurut gue sih pattern kayak gini pasti bakal durable di bagian tengah sini ini kosong gak ada traction-nya sama sekali dan baru dilanjut lagi di bagian belakang dari sepatunya kalian juga bakal dapetin model yang sedikit curve di bagian depan jadi seperti yang gue bilang tadi mirip kayak sepatu-sepatu running jaman sekarang ya ini membantu dalam memberikan kalian transition yang oke saat menggunakan sepatu ini juga dari segi materialnya sendiri kalian bakal dapet material synthetic suede standar aja dari Nike pada umumnya dan ini kalau gue bisa bilang mirip dengan material yang digunakan di Air Jordan 1 Zoom Comfort yang kemarin gue sempet review nah basically kalau gue pegang di bagian dalemnya sendiri sih ini gak terlalu banyak padding sih ada padding-nya tapi tipis banget secara sizing menurut gue kalian bisa beli true to size kalian juga bisa turun setengah size juga gue kayaknya lebih prefer untuk turun setengah size dari regular size gue biasanya karena ini menurut gue padding-nya cukup minim dan materialnya tuh ya kayak emang tipis aja gitu guys jadi ya memang kayak bener-bener sepatu casual banget lah terus di bagian tangnya disini ada tulisan N354 terus ada Nike shoes logo Nike N354 bagian belakang ada kayak sejenis pull tab tapi juga bukan pull tab jadi kayak cuma gini aja gak ada bolongannya nih yang basically ya sepatu simple tapi punya teknologi yang gokil sih juga kalau kalian pernah sesama harganya sendiri sepatu ini dijual dengan harga Rp 2.279.000 dan sepatu ini rilis di Indonesia juga guys dan menurut gue sebenernya kalau dari segi look sih simple banget kayak rada sepatu yang bapak-bapak gitu tapi yang jadi nilai jual dari sepatu ini adalah cushioning-nya sendiri sih kalau kata gue kenyamanannya itu bener-bener dari segi tooling asli nyaman banget dan kalau gue bisa kritisi sedikit mungkin gue rada kurang begitu suka sama looks-nya dari atas ini toe-down view-nya dimana gue ngeliat zoom-nya ini rada keluar jadi kayak rada gede gitu kayak offset-nya tuh rada keluar gitu gue lebih suka sepatu yang lebih slim lebih tipis gitu di bagian samping cuma ya memang it is what it is lah ini gak begitu gue masalahin sih karena memang dari segi kenyamanannya bener-bener gokil banget cuma kalau bisa lebih rapi dikit kayaknya lebih oke lah kata gue and that's about it guys overall review untuk sepatu Nike zoom type sepatu yang gokil banget it is one of the best atau salah satu sepatu yang paling nyaman yang pernah gue cobain kalau kalian suka dengan cushioning yang empuk yang rada bouncy di bagian depan dan bener-bener kayak ya kayak jalan di bantal gitu kalian bisa cobain sepatu ini guys that's about it guys thank you so much for coming udah nonton video kali ini jangan lupa subscribe like and share video ini ke teman-teman kalian yang kinta sneaker seperti gue well guys thank you so much have a good one peace sub indo by broth3rmax Terima kasih.